Sementara itu, Pemirsa Kementerian Luar Negeri telah mengevakuasi 4 orang WNI dari Gaza, Palestina. Evakuasi satu keluarga WNI ini dilakukan melalui perbatasan Rafah. Rute evakuasi dari Rafah menuju Cairo dengan jarak 318 km dan waktu tempuh 7 jam. WNI yang diketahui bernama Abdillah Onim tersebut telah menyampaikan rasa terima kasih kepada tim dari Kementerian Luar Negeri yang berhasil mengevakuasi dan keluarganya dari Gaza yang kini tengah di bumi hanguskan Israel. Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan, sebanyak 4 WNI dan 1 istri WNI berhasil dievakuasi dari Gaza menyusul pembantaian yang terjadi di wilayah tersebut. Kelima orang tersebut saat ini dilaporkan sudah berada di Cairo, Mesir sebelum akhirnya akan dipulangkan ke Indonesia. Perjalanan evakuasi 4 WNI dan 1 istri WNI ini bukan hal yang mudah. Sekali lagi, bukan hal yang mudah. Teman-teman ingat di tanggal 1 November, WNI sudah berusaha menuju ke Rafah, namun harus kembali karena situasi sangat tidak kondusif. Di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan. Mengingat situasi yang sangat tidak kondusif ini, maka kami bersepakat agar WNI kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Pada tanggal 2 November, dari sejak pagi hari, kita coba lagi lakukan evakuasi. Namun gagal lagi, karena situasi tidak memungkinkan. Sekali lagi, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, keselamatan para WNI adalah prioritas. Untuk ketiga kalinya, di tanggal 2 November, siang hari, evakuasi dicoba kembali. Dan Alhamdulillah berhasil. 4 WNI dan 1 istri WNI sudah berhasil di evakuasi. Jadi rekan-rekan perlu juga, ini adalah foto dari keluarga WNI yang sudah berhasil kita evakuasi. Rekan-rekan, 1 keluarga WNI sudah selesai kita evakuasi. Terdapat 1 keluarga WNI lagi, yang terus berusaha kita evakuasi. Mereka terdiri dari 3 WNI, suami dan anak, jadi suami dan 2 anak, dan seorang istri warga negara Palestina. Mereka kemarin, tanggal 2 November, sudah sampai di pintu Rafah, di sisi Gaza. Namun, masih terdapat beberapa isu administrasi yang sedang berusaha diurus dan diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih.